Himmahnya, saya kalau menang akan membuat ini, ini, ini. Yang baiklah. Kalau saya menang jadi presiden, jadi DPR, jadi gubernur, jadi bupati, akan begini, begini, begini. Ageda saya. Itu berarti himmah namanya baik. Atau azimah. Saya akan mesejahtera ke rakyat. Saya akan memajukan masyarakat. Terutama di bidang welfare, kejajahteraan. Itu yang azimah namanya. Walhasil manusia itu punya Al-Quwatul Mutakhayilah. Nah, sejak kecil, sejak remaja, harus dibina kekuatan ini. Sering saya dongengkan, Musa kecil, ada anak laki-laki namanya Musa. dari Bani Israel di Mesir. Melahir waktu itu, Fir'aun menginstruksikan tentaranya, polisinya agar membunuh bayi yang lahir, laki-laki dari Bani Israel yang lahir di minggu-minggu ini. Lahir seminggu, dua minggu ini, bunuh. Karena dialah yang akan menghancurkan kerajaan saya. Mulailah tentara operasi, eh, Musa dilahirkan pada minggu itu. Oleh ibunya, atas ilham dari Allah, dibuang ke sungai. Taruh di kotak itu, tabut, dibuang ke sungai, Nil. Tuhan yang ngatur, Tuhan yang ngatur. malah anak Musa ini, dijumpai oleh istrinya, Fir'aun, Aisyah, 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 yang lagi, mandi. Dibawa ke istana pulang, lapor pada suaminya, Mas Fir'aun, atau Kang Fir'aun, saya nemu bayi, laki-laki ganteng banget, saya pelihara ya, kita kan gak punya anak. Silahkan, coba Tuhan yang ngatur itu. Walhasil ringkat cerita ini, saya gak akan dongeng tidak, tapi, hikmah dari dongeng ini. Musa, sejak melek, tamiz, remaja, anak-anak, dewasa, hidup di tengah-tengah istana, yang isinya apa? Kufur, fasek, maksyiat. Di dalam istana Fir'aun, isinya apa? Kekufuran, kefasekan, kemaksyiatan. Tapi, berkat didikan, Imru'atun Abidah Mukhlisah, Imru'atun Abidah Mukhlisah, karena Musa dididik oleh, seorang ibu Asia yang mu'minah, yang abidah, yang mukhlisah ikhlas, tanpa pameri apa-apa dididik Musa ini, Musa jadi kafir tidak? Jadi fasek tidak? Jadi tukang maksyiat tidak? Coba kalau kita, kalau kita hidup sejak kecil, di tengah-tengah keluarga, isinya kufur, maksyiat, fasek, kira-kira gimana kira-kira? Kira-kira serta besar gimana? Musa coba hidup di tengah-tengah, istana yang isinya, kekufuran, kefasekan, minum-minuman, mabok-mabokan, tari perut, lanjang, zina. Tapi Musa, tidak terkomitmenasi, oleh situasi seperti itu. Nah, ini sama dengan pesantren, insyaAllah. Silahkan di luar sana, tawuran, geng motor, narkoba, perkosaan, kenakalan remaja, di dalam pesantren, saya jamin, tidak akan terjadi, kenakalan seperti itu. Jadi pesantren ini, bagikan, Siti Asia ini. Guru-guru di pesantren, bagikan Siti Asia. Yang, menjaga, keselamatan, kebaikan lah, kebaikan, keselamatan, putra-putri, Bapak Sumanya. Kalau sudah selamat, kalau sudah, Bapak Putri Bapak selamat, maka tidak akan terkontaminasi, dengan keadaan seperti sekarang. Coba lihat Youtube sekarang. Lihat Youtube sekarang. Ya, berita bagusnya banyak, bagusnya banyak. Saya juga suka lihat Youtube, ada berita-berita yang menarik, berita-berita yang, ada capers, ada capers, ada apa, masalah-masalah, berita, ya baik, berita kan. Tapi, berita merusak, atau informasi yang merusak, luar biasa, terutama masalah seks, terutama. Film-film pendek, di Youtube ini. Kalau dilihat oleh anak kita, enggak pantas kan? Enggak pantas kan aja? Tapi, kalau anak kita sudah dijaga imannya, dijaga, akhlaknya, silahkan lihat Youtube. Enggak akan terkomendasi. Insya Allah. Allah akan menjadikan putera-putera bapak mencintai iman. Mencintai iman. Kalau sudah cinta iman, wakarroha ilaikumul kufra, benci kekufuran. Wal fusuqa, benci kemaksiatan. Wal isyan, dan benci maksiat. Kalau sudah ada rasa, cinta iman, benci kufur, benci maksiat, benci kefasakan, melihat Youtube, enggak akan terpengaruh apa-apa. Silahkan pegang HP anak-anak, enggak akan terpengaruh. Tapi kalau belum terbentuk, karakter yang mencintai iman, benci kufur, benci fasak, saya tidak, tidak menjamin, tidak menjamin, masa depan anak kita, akan jadi apa. Sejak kecil melihat Youtube, yang isinya kayak gitu tadi, nanti kalau besar akan jadi apa anak itu. Saya enggak jamin. Kalau belum, betul-betul dibangun, dibentuk karakter mencintai iman, membenci keku, juga kufuran. Dan insya Allah, di pesanan ini, mendidik anak-anak, dengan sempurna. Bukan hanya akalnya, bukan hanya emosinya, tapi juga, sepiletulatannya, kolbunya, ruhnya. Manusia itu, pertama terdiri dari, annafsun natiqoh. Apa? annafsun natiqoh, the power of intelligence, kecerdasan. Harus dipihara, harus dikembangkan kecerdasan ini, harus dibina. Dan akalnya, anak-anak kecil, alquwatin natiqoh bagi anak-anak kecil, sangat luar biasa. Orang tua kalah, kalau ngapalkan cepat, kalau memahami cepat. kemudian hapalnya disimpan di otak, otak kanannya, mengapalkan itu. Menyimpan otak kanannya. Menghapalkan otak kiri, disimpan di otak kanan. Itu cepat sekali ya, anak kecil. Yang tua kalah, anak kecil cepat sekali, ngapalkan alfiah, ngapalkan amriti, ngapalkan pelajaran, Quran. Mudah sekali. Namanya, alquwatin natiqoh. Saya yakin, putera puteri bapak, semuanya sehat-sehat. Cerdas-cerdas. Perlu, harus dibimbing. Di, apa, digosok, di asah, agar menjadi kecerdasannya bermanfaat. Walya'lamal ladhina utul ilma annahul haqqumin rabbik. Kecerdasan kita, untuk mengetahui kebenaran. Kecerdasan yang dimiliki oleh anak kita, digunakan untuk mengetahui, kebenaran dari Allah. Kecerdasannya untuk digunakan, untuk mengetahui, kebenaran dari Allah. Itu namanya, annafsun natiqoh. Dipodok disinilah, insyaAllah, kecerdasan putera puteri bapak, akan di, manage, dibina, dikembangkan, dipertajam, akan menjadi anak yang cerdas, insyaAllah. Tidak terbatas, sebatas, annafsun natiqoh saja, alquwatun natiqoh saja, tapi, pesantren juga akan, membina, alquwatul mutakhayyilah. Jadi, kekuatan manusia, nomor dua itu apa? Alquwatul mutakhayyilah. The power of idea. Saya ingin, jadi presiden, saya ingin, jadi jenderal, saya ingin, jadi orang kaya. Tidak terbatas, namanya apa namanya? Alquwatul mutakhayyilah. Apa namanya? Kekuatan yang, mengandung, cita-cita harapan. Isinya disana, ada, himmah dan azimah. Ada apa? Himmah dan azimah. Didorong dengan, disitu ada hawa nafsu. Disitu ada hawa nafsu, namanya, Godobiyah dan, Syahwatiyah. Godobiyah, saya harus menang. Himmahnya, saya kalau menang, akan membuat ini, ini, ini. Yang baiklah. Kalau saya menang, jadi presiden, jadi DPR, jadi gubernur, jadi bupati, akan begini, begini, begini. Ageda saya. Itu berarti, himmah namanya, baik. Atau azimah, saya akan mesejatera ke rakyat, saya akan memajukan masyarakat, terutama di bidang welfare, kesejahteraan. Terutama yang azimah namanya. Walhasil, manusia itu punya, Alquwatul mutakhayyilah. Nah, sejak kecil, sejak remaja, harus dibina, kekuatan ini. Kita waktu, yang tuan, gak merasa gak ada yang bina dulu ya. Kita yang tuan, gak ada yang bina ini. Maka anak-anak, bapak, ibu, putri-putri, di pesan ini, akan dibina, akan di, pelihara, akan dikembangkan, diluluskan, dipertajam, kekuatan mutakhayyilahnya, kekuatan ideanya, agar citasinya baik, kemauannya baik, harapannya baik. supaya menjadi orang besar, menjadi orang mulia, harus dibangun azimah yang besar. Nabi Muhammad itu orang yang mentalnya besar. Jadi para mubalek itu kalau ceramah, jangan cerita Nabi Muhammad tahajudnya saja, itu iya, itu iya. Nabi Muhammad tahajud sampai, apa, telapak kakinya melepuh, itu benar. Nabi Muhammad sabar, tahan lapar, sampai diganjel perutnya dengan, batu itu benar. Tapi jangan hanya itu saja yang dibicarakan, yang disampaikan kepada kita semua, apa harus ditiru, mentalnya. Suatu ketika, pamannya Nabi Muhammad siapa? Abu, Abu Talib, merayu Nabi Muhammad. Muhammad, berhenti dulu dakwahnya lah. Kamu terancam, akan dibunuh kamu itu. Abu Jahal CS, merencanakan akan membunuh kamu Muhammad. Berhenti dulu dakwahnya lah. Terancam kamu itu. Saya khawatir kalau pamannya. Coba kalau kita gimana tuh? Kalau kita dinasehatin oleh paman, berhenti dulu, kira-kira berhenti gak itu? Nabi jaminya gak begitu. Demi Allah paman, saya tidak akan berhenti. Apapun yang akan terjadi, sampai mereka, saatnya mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya gak akan berhenti, sampai saya mati atau menang. Itu namanya mental, itu namanya. Namanya kuwa mutakhoy lah, itu namanya. Paham tidak? Anak kita ini akan diri seperti itu nanti di pondok itu. Gak kayak bapaknya lah, gak kayak bapaknya lah. Akan menjadi anak yang tidak mudah putus asa. Selalu optimis, selalu maju ke depan, siap berkorban, siap bertanding, siap menunjukkan siapa saya. Itu namanya, anak punya visi dan misi namanya. Nanti pulang ke tengah-tengah masyarakat, di desanya masing-masing, siap, jadi aktivis di masyarakat, menjadi benteng masyarakat, menunjukkan siapa saya. Itu namanya, yang mempunyai kuwa mutakhoy lah yang baik. Jadi, cita-citanya, kemauannya, harapannya, hasratnya, akan dibangun di dalam pesantren At-Taqofah ini. Ini yang akan bangun ini, bukan saya, bukan ini. Bukan saya, bukan ini. Gurunya ini yang akan bangun nih. Yang akan bentuk mentalnya itu. Muhammadun qa'imun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul akwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitaqihafiduhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wassyiami. Nabi Muhammad orang yang dhu himam, yang punya himmah, mentanya besar, saya harus menang. Nabi Muhammad itu, gak kayak sampean insya Allah. Saya harus menang. Nabi Muhammad itu mentalnya. Jadi kalau mendongin Nabi Muhammad, jangan dongeng sholat tahajudnya saja. Jangan dongeng perutnya diganjil batu saja. Itu iya, iya, itu iya. Kita harus tunjukkan juga Nabi Muhammad, seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Saya mendapatkan amanah dari Allah, risalah Islamnya. Harus menang. Begitu pula para sahabatnya, begitu pula para ulama, begitu pula para wali Songo, begitu pula ke Hashim Asyari, saya berhasil membangun NU. Berhasil kan? Itu dari kawah mutakhilah ke Hashim Asyari. Bung Karno, Bung Karno, yang bukan ulama ini. Bung Karno, Indonesia Semerjeka. Punya apa Bung Karno? Punya apa? Punya uang. Punya teknologi. Punya senjata. Melawan belada. Punya apa melawan belada, melawan Jepang itu. Dengan apa melawannya? Senjata. Uang. Teknologi. Tidak. Dengan himah dan azimah. Apa namanya? Yang himah azimah itu adanya dimana? Kawah mutakhilah. The power of idea. Paham betul? Nah, putra-putri bapak ibu disini, di taqofa ini, insya Allah, kekuatan khayalnya, kekuatan mutakhilahnya, himah dan azimah, akan dibangun. Keluar dari sini insya Allah, akan menjadi orang yang punya visi-misi. Yang punya cita-cita. Yang punya harapan besar. Kadang orang tuanya saja kalah. Bukan hanya sebatas itu. Nah, kalau ilmu jiwa barat, Abraham Maslaw, ahli ilmu jiwa Yahudi, berhenti disitu. Membahas manusia itu hanya akal, kuwan natikoh, dengan emosinya, kuwan mutakhilah. Islam tidak. Imam Huzali tidak berhenti disitu. Tapi disambing kecerdasan, kuwan natikoh. Disambing kebesaran, kuwan mutakhilah. Satu lagi yang harus dipilih harap oleh pesantren. Al-Nafkhah Rabbaniyah. Al-Quwatul Ruhaniyah. Apa namanya? Kuwan. Kekuatan spiritual. Kekuatan kolbu. Apa? Kekuatan kolbu dengan apa? Bil-iman. Wat-taqwa. Wal-mahabbah. Wal-khoshyah. Was-sakinah. Wat-tumakninah. Itu kekuatan hati itu. Hati kita menjadi hati yang beriman. Bertakwa. Selalu diisi dengan hal-hal yang positif. Husnudon. Mu'asyara bil-ma'ruf. Sabar. Apik selektif. Tidak semerawut. Dengan teman selalu ta'awun, gotong royong. Pemaaf. Jangan sampai isinya hati kita isinya takabur. Sombong. Egois. Rakus. Tamak. Suudon. Ujub. So'riya. Paling hebat sendiri. Nggak merasa paling hebat sendiri. Gitu nggak kira-kira kita? Kita gitu nggak? Eh dimana? Kita adanya dimana nih? Yang sini sama sini tadi. Ini namanya munjiyat. Yang sebelah kanan namanya apa? Mun? Munjiyat. Sabar. Tawadu. Ridho. Syukur. Mahabbah. Dan seterusnya lah yang baik-baik ya. Husnudon. Mu'asyara bil-ma'ruf. Yang sebelah kiri. Yang negatif. Namanya muhlikat. Takabur. Ananiyah. Sombong. Suudon. Negatif thinking. Buruk sangka. Aldawah. Permusuhan. Bagdok. Kebencian. Apa lagi? Dan seterusnya lah. Hasad. Dengki. Iri. Kira-kira. Yang di kita nih. Yang banyak mana nih? Yang banyak. Yang sabarnya apa? Yang sombongnya kira-kira. Kita ini. Coba. Nah ini anak kita. Anak bapak. Anak bapak. Putra putri bapak. Insya Allah. Di pesannya akan dibentuk kolbunya. Akan dibentuk nafkah robbaniahnya. Menjadi anak yang sabar. Yang berakhlak mulia. Tidak sombong. Tidak takabur. Tapi berakhlak mulia. Tawadu. Bertakwa. Mempunyai sikap yang mulia. Dengan tetangga. Dengan teman. Dengan orang tua. Dengan guru. Dengan kiai. Dengan Allah. Tidak sombong. Itu namanya munjiat. Itu adanya di pesantren. Di luar pesantren. Mohon maaf. Di luar pesantren. Tidak akan ke situ didiknya anak-anak itu. Tidak akan sampai ke situ. Ikhlas. Bersyukur. Mencari ilmu ikhlas. Bukan hanya. Bukan karena ingin ijazah atau gelar atau titel. Bukan. Dengan kiai. Dengan guru. Hormat. Bukan karena dipaksa tidak. Tapi dengan kesadaran sendiri. Hormat. Taat aturan disiplin. Namanya. Yang dibentuk apa namanya. Nafkoh. Rabbaniyah. Atau al-quwah. Ar-ruhaninya. Waktu saya pesantren di Kerapiak. Yaji Ali Maqsum. Roy Sam. Roy Sam PBN Udur. Beliau punya kitab. Perpustakaan. Misah dari rumahnya. Satu gedung sendiri. Seginilah. Ya. Separohnya ini. Isnya buku-buku kita beliau sepribadi. Itu silahkan dibaca. Ada tulisannya. Oleh diwoco. Haram digowo. Boleh dibaca. Tapi haram dibawa. Itu kita-kita santri. Ada Pak Mas Dar. Sekarang di PBNU itu. Pak Mas Dar. Ada Pak Ali Asad. Dulang TDPR. Baca. Tapi gak berani bawa. Gak ada yang jaga. Gak ada CCTV. Gak ada kamera. Hanya ada tulisan itu. Tapi kita takut dengan tulisan itu. Tulisannya apa? Namanya sudah jadi mentanya. Akhlak kita sudah jadi itu. Hanya karena tulisan itu. Kita takut bawa kitab. Pengen bawa gak? Karena kitabnya kelima asum itu di toko gak ada. Di toko kitab gak ada. Waktu itu. Bagus-bagus gitu. Fajrul Islam. Duhal Islam. Dhurul Islam. Sejarah. Tarikh. Bagus-bagus. Ingin bawa gak berani. Dengan tulisan itu. Coba. Itu namanya. Terbentuk domirnya. Apa namanya? Domir. Moral. Conscience. Conscience. Ifal. Lakukan kebaikan. Do it. La taf'al. Jangan lakukan keburukan. Don't do that. Itu sudah ada di sini. Dalam hati kita ada. Misalkan contoh. Kita mau mencuri atau mau korupsi. La taf'al. Ada suara gitu ada. Jangan. Jangan. Salah. Salah. Ada gak di sungguh? Ada gak? Ada ya? Pernah ya? Pernah ya? Pernah niat begitu ada ya? Pernah ya? Mau melakukan kesalahan. Hati kita pasti akan ngomong gimana? La taf'al. Kita akan melakukan kesalahannya. Apa aja kesalahan-apalah? Pasti dalam hati kita ada suara. La taf'al. Don't do that. Jangan lakukan. Ada ya? Ada ya? Oh ya pernah melakukan. Pernah akan melakukan kesalahan ya? Pernah. Nah tapi ketika melakukan kebaikan. Sesuatu kebaikan. Diajak pengajian. Atau ada minta bantuan infak sodakong untuk masjid. Lakukan. Lakukan. Ada suara itu? Ayo berikan. Berikan. Itu namanya. Yang beri suara itu namanya domir. Apa namanya? Conscience. Istaf tiqalbak albirrumat ma'anilqalbuk wal'ithma'ha kafi nafsik wa tarudu da'ibu sojr. Kalau kamu lakukan itu tenang. Tenang. Orang lihat senang. Apalagi masuk berita. Masuk medsos. Wah senang itu. Berarti yang kamu lakukan itu baik. Tapi yang kalau kamu lakukan ragu-ragu. Alergi. Maju mundur. Tengok kanan-tengok kiri dulu. Jangan ada yang tahu. Berarti yang kamu lakukan? Dosa. Sudah gampang ukurannya. Kalau kita lakukan itu dengan tenang. Mantap. Langkahnya mantap. Itu benar. Yang kamu lakukan itu benar. Tapi kalau kita lakukan itu ragu-ragu. Maju mundur. Tengok kanan-tengok kiri dulu. Jangan ada orang tahu. KPK jangan tahu. Polisi jangan tahu. Keluarga tangga jangan tahu. Berarti dosa pelanggaran. Gampang kok. Gak usah orang lain. Diri kita sendiri bisa. Istaf tiqalbak albirrumat ma'anilayhi qalbuk wal'ithma'ha kafi nafsik wa tarudu da'ibu sojr. Nah kalau sudah moranya bicara begitu. Sehat normal lah. Normal. Maka akan ada suara terakhir sebagai hakim yang memegang fonis keputusan. Kamu baik. Tadi kan kita mau salah. Dilarang oleh domir. Jangan. Jangan. Kita berhenti gak melakukan. Maka ada suara dari hakim dari hati kita. Kamu benar. Saya mau korupsi. Ada suara. Jangan. Jangan. Akhirnya saya tidak korupsi. Nanti akan ada suara. Kamu benar. Mau korupsi. Ada. Dilarang oleh domir kita. Jangan. Eh. Terus jalan korupsi. Maka akan ada suara dalam hati kita. Kamu salah. Ada gak gitu. Suara gitu. Ada gak gitu. Ada gak suara gitu. Kalau kita melanggar. Pasti ada suara. Kamu salah. Kamu salah. Kamu diolah susah. Kamu melanggar. Kamu kurang ajar. Ada gak gitu. Eh. Jadi pernah melanggar. Pernah ya. Pernah ya. Nah itu namanya apa? Suara itu namanya apa? Fuad. Apa namanya? Makadzabal fuadumaroa. Yang namanya fuad tidak mungkin bohong. Yang namanya fuad. Walaupun fuadnya maling. Fuadnya koruptor. Fuadnya bajingan. Gak bohong gak? Fuad. Yang bohong cangkem. Yang bohong mulut. Demi Allah. Saya gak korupsi. Fuadnya. Iya. Iya. Demi Allah. Sumpah. Bukan saya. 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 Pernah gak gitu. Pernah gak gitu. Pernah. Pernah tidak. Siapa yang ngambil rokok saya ini? Tadinya rokok saya tiga satu batang ada disini. Kok sekarang gak ada? Bukan. Bukan saya. Saya gak tahu. Saya. Saya. Pernah gak. Pernah tidak. Pernah tidak. Dia ngomong gitu siapa? Apa yang bersuara itu namanya? Fuad. Fuad tidak bisa bohong. Dia ajak bohong gak mau. Dia bohong tuh gak mau gak bisa. Saya. Saya. Nah sekarang ini. Sekarang ini. Indonesia. Sedang krisis Fuad. Krisis moral. Krisis domir. Polisi. Polisi penegak hukum malah polisi yang bandar narkoba coba. Bayangkan. Polisi penyelundup narkoba. Bintang dua lagi. Polisi penegak hukum. Polisi yang membunuh. Apa? Ajudannya. Polisi yang melanggar hukum. Baru dia penegak hukum. Domir yang hilang. Fuad yang hilang ini. Hakim. Yang namanya Hakim. Itu penegak. Benteng terakhir keadilan di negara ini adalah Hakim. Kita anak kecil ini ingin mendapatkan kebenaran keadilan. Minta pada siapa? Mengharapkan siapa? Keputusan? Nah Hakimnya sendiri gak bener. Hayo gimana? Negara mau kemana? Hakimnya gak bener. Jaksa. Yang akan membela menuntut haknya orang yang didolimin. Untuk mendapatkan keadilan. Jaksanya gak bener. Hayo gimana? Ya Allah. Krisis hukum kita ini. Krisis moral. Krisis domir. Krisis fuad. Semua harus punya fuad. Polisi harus punya fuad. Punya sih punya. Maksudnya supaya dengarkan suara fuadnya itu. Polisi harus mendengarkan suara fuadnya masing-masing. Hakim. Jaksa. Pengacara. Harus mendengarkan suara fuadnya masing-masing. Jangan selalu mulutnya yang bohong. Fuadnya harus dengarkan. Apa yang sebenarnya. Paham tidak? Mau memutuskan si A benar. Si B salah. Ini si B nya ini ngasih uang sampai 10 miliar. Ya gemetar pegang pagi gemetar nih. Akhirnya si B benar. Karena berapa 10? Miliar. Pengacara dengan Jaksa. Berunding aja berunding. Supaya nanti mungkin begini tentu tanya. Nanti begini. Nanti hukumannya nanti ringan. Pengacara Jaksa udah berunding itu. Ya Allah. Ini semua permainan semua ini. Kenapa? Karena tidak ada domir. Tidak ada fuad. Ada sih ada. Tapi gak didengarkan. Paham tidak? Nah nanti fuad itu. Kalau pertama kali kita melanggar. Melanggar. Berbuat kesalahan. Suara fuad keras. Kamu salah. Kamu salah. Kamu melanggar. Kamu dosa. Lama-lama. Tiap hari salah. Lama-lama males bersuara fuadnya. Kamu salah. Pelan-pelan. Kamu salah. Lama-lama gak bersuara. Lama-lama tidak bersuara. Malah kebalik-balik. Yang benar dianggap salah. Yang salah dianggap benar. Kamu itu tinggal ngambil saja. Jok goblok kamu ini. Kuno banget sih kamu ini. Tinggal tanda tangan. Dapat sekian. Mumpung kesempatan luar biasa. Belum tentu ada kesempatan di masa yang akan datang. Ini waktunya kesempatan saya. Tinggal tanda tangan kamu dapat sekian miliar. Kok gak mau kuno banget goblok sih kamu. Ini orang yang mau benar dianggap goblok. Kebalik-balik gak itu? Kebalik-balik gak? Mengalahkan kebenaran dikalahkan oleh kepentingan. Al-hak kebenaran dikalahkan oleh kepentingan. Bunuh hukumnya. Kalau orang salah. Kita maafkan. Salah gak sengaja. Kleru. Gak sengaja. Gak apa-apa itu sih. Ini gak. Dari awal. Waduh. Dia tergoda setan ya. Eh tergoda setan apanya. Sudah direncanakan dua bulan yang lalu mau korupsi. Bukan goda setan tuh. Setan aja gele-gele kepala. Pinter banget orang ini kata. Saya aja gak bisa bikin proposal seperti itu. Kalau kegoda setan itu kita mau benar. Di tengah jalan digoda. Diglitik. Belok aja. Belok yuk. Itu ngak goda setan. Di waswi sufi. Sudurin. Kalau dari awal sudah ada rencana. Begini. 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 Nanti disini ada bisa diambilin. Disini ada celah bisa diambilin. Dapat 5 miliar disini. Nanti tahap kedua disini bisa lagi. Ya Allah. Itu bukan setan itu. Dia sendiri namanya. Namanya khawatir nafsaniyah. Bisikan hawa nafsunya itu. Bukan setan. Setannya gak bisa itu merencanakan. Seperti itu. Geleng-geleng kepala. Masya Allah. Syuyuh khus syayatin namanya ini. Negara ini lagi penuh dengan. Dengan. Syuyuh khus syayatin. Syahnya setan. Syahnya. Guru besarnya setan. Kiayinya setan. Yang kebanyakan negara kita ini. Ya ada yang bagus ya ada. Ada polisi bagus. Jaksa bagus. Hakim benar ya ada masih. Tapi kebanyakan. Kebanyakan. Syuyuh khus syayatin. Syuyuh khus syayatin. Syuyuhnya iblis. Ini karena apa? Karena fuadnya sudah rusak. Nanti fuad akan baik lagi. Kalau dalam keadaan kritis. Sakit parah. Naik pesawat. Pesawatnya oleng. Mau jatuh. Naik kapal. Kapalnya bocor. Mau tenggelam. Baru. Ya Allah. Ya Allah. Baru tuh. Fuadnya ingat lagi tuh. Lagi sakit parah. Dirawat. Sudah napasnya sesek. Gak usah. Gak usah bernapas. Batuk. Ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah. Saya merasa banyak dosa. Mau tawabat dulu ya Allah. Eh setelah sembuh. Gimana? Jadi kita ini fuadnya mau baik. Mau tajam. Mau benar. Nunggu sakit dulu. Eh. Fuad kita mau benar. Nunggu sakit dulu. Sekarang. Kalau mau tawabat. Kalau mau baik. Sekarang. Bukan nunggu sakit. Nunggu ketika dalam keadaan sangat kritis. Sangat gawat. Baru bertawabat. Kalau mau tawabat. Sekarang. Bukan besok. Kalau besok namanya taswif. Taswif dan apa. Mengulur-ngulur lah. Besok aja tobatnya. Besok sajalah. Kita berhenti. Sekarang tanggung dah. Besok aja kita berhenti. Namanya taswif. Itu min amali syaitan itu. Oleh karena itu. Pendidikan di pesantren. Insya Allah. Akan sampai kesitu. Medidikan anak-anak kita. Spiritual yang sehat. Akan didik. Anak kita. Satu. Basirah. The eye of heart. Mata batin. Yang tajam. Mata hati yang tajam. Yang siap menerima ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Insya Allah anak-anak bapak ibu. Anak-anak atau putera-puteri. Insya Allah akan menjadi anak yang siap menerima ilham. Dari Allah. Mendapatkan petunjuk. Mana baik, mana buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu namanya basirah. The eye of heart. Mata hati. Kemudian kita akan punya domir. Moral. Consient. Dan terakhir akan punya fu'ad. Yang selalu berkata jujur. Berkata benar. Berkata jujur. Enggak akan bohong. Coba di negara kita ini sekarang. Apa yang tidak terjadi. Semuanya terjadi. Bapak merkosa anak. Anak membunuh ibu. Terjadi enggak itu? Kakak merkosa adik. Kakak membunuh adik. Teman-bunuh teman. Narkoba di mana-mana. Apa lagi? Apa lagi? Wah luar biasa. Berita setiap hari. Kejadian berita setiap hari. Luar biasa. Ini yang hilang apa? Akhlaknya ini. Moralnya ini. Yang sudah enggak ada lagi. Puncaknya apa? Korupsi 8 triliun. Kalau korupsi 100 juta, 200 juta. Merugikan negara. Tapi kalau korupsi 8 triliun. Menghancurkan negara. Korupsi 10 juta aja enggak boleh. Merugikan negara. Di hukum. Di penjara lah. Tapi kalau 8 triliun. Membangkrutkan negara. Ini lagi ada korupsi 8 triliun nih. Di kementerian apa? Kominfo. Coba. Mana itu moralnya? Mana domirnya itu? Mana fuadnya itu? Saya pun tidak mengatakan. Pejabat harus malekat. Enggak. Enggak lah. Oke ada salah. Enggak apa-apa. Salah dikit-dikit. Tapi kalau 8 triliun. Bukan hanya salah itu. Kurannya begitu. Orang yang menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat. Hukumnya dibunuh. Hukumnya dibunuh. Dipotong dua tangan dua kaki. Disalib. Dibuang ke laut. Orang kalau dia jahat seperti itu. Bukan hanya di penjara bukan. Kalau yang korupsi 100 juta, 200 juta aja penjara. Oke. Itu merugikan negara. Tapi kalau 8 triliun. Menghancurkan. Membangkrutkan negara. Ini lagi ada korupsi 8. 8. Coba depan tilu kalau untuk beli kerupuk berapa itu. Ya Allah. Masa depan kita ini masih 10 tahun akan datang. 2 tahun akan datang. Anak kita akan menjadi pemimpin. Kita udah mati kita. Saya udah mati. Nanti cucu saya ini akan jadi. Ya entah jadi apa. Nanti akan pegang seterusnya. Anak-anak bapak semua akan jadi DPR. Jadi camat. Jadi gubernur, bupati, wali kota. Pejabat, direktur. Deputi direktur. Nanti anak-anak bapak ini akan jadi itu. Kalau tidak digodok nafkah rebaniahnya. Alkuwatur rebaniah dari sekarang. Akan jadi apa nanti? Paham tidak? Walhasil putra putri bapak di Ahtakofa ini. Insya Allah akan lebih baik. Masa depan daripada masa sekarang. Insya Allah. Kalau jadi gubernur, bupati, konglomerat, jenderal. Direktur. Ketua perusahaan. Anak-anak bapak yang punya domir. Punya fuad. Punya basiroh. Tidak akan seperti sekarang. Nanti ada lagi lebih dari itu. Lebih dari fuad. Namanya. Tapi berat ini sudah berat. Namanya kuwah asrar. Kuwatul asrar. Ya spirit apa? The spirit of spiritual. The spirit of power. Kekuatan rahasia. Dalam hati manusia. Puncaknya kuwah lato'if. Latifah. Yang ada di dalam hati. Orang bisa ma'rifat. Bisa mengetahui hal rahasia di dunia ini. Dengan latifah. Ini enggak usah dibicarakan. Sudah berat ini dua ini. Sudah bukan makomnya bicara seperti itu. Bisa bicara seperti ini. Kalau bapak sudah tidak mikirin uang. Kalau sudah ibu enggak mikirin uang. Enggak mikirin kekayaan. Ambisi. Jabatan. Saya bisa cerita. Apa itu asrar. Apa itu lato'if. Sudah enggak usah dicerit dulu. Yang tiga tadi. Yang apa tadi? Yang tiga apa? Basiroh. Domir. Dan fuad. Dan itu aja tiga itu. Yang dua asrar dan lato'if. Waduh berat-berat. Kalau masih cinta duit gak usah cerita itu lah. Terima kasih.